Saudara, gangguan pencernaan seringkali diabaikan. Padahal gangguan kesehatan pada organ pencernaan ternyata bisa berdampak luas. Bukan saja pada kesehatan fisik, gangguan pencernaan juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Sistem pencernaan sangat esensial dalam kerja tubuh manusia untuk pemecahan. Dan makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap tubuh. Proses ini melibatkan organ tubuh lain yang bekerjasama untuk mencerna makanan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Namun jika tidak dijaga kesehatannya, terdapat berbagai gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Contohnya, gangguan pada keseimbangan mikrobiota usus dapat menimbulkan beragam penyakit. Hal ini karena mikrobiota di saluran pencernaan turut mempengaruhi kerja otak dan perilaku, serta kondisi psikologi seseorang. Sedangkan beberapa masalah pada sistem pencernaan dapat terjadi mulai dari gangguan ringan hingga tingkat serius. Misalnya, dispepsia, gastroenteritis, sindrom iritasi usus besar, sindrom usus besar tak sehat, GERD, hingga kanker. Masalah atau gangguan pada sistem pencernaan juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Untuk itu penting mengidentifikasi dan mengelola gangguan pencernaan dengan segera. Pemeriksaan laboratorium juga perlu dilakukan untuk deteksi dini gangguan jika terjadi kejala pada saluran pencernaan. Makanya saya sebagai orang tua, saya punya anak kemajaan juga, anak SMA kelas 2. Itu pun dia awalnya memang suka nipah, ada jalan-jalan yang bukan, itu mamis, gula. Tapi saya tidak berusaha untuk bilangin, boleh makan tapi terbatas. Hanya nyobain rest-up. Kalau nggak ada, makanlah yang sehat. Itu pun harus sekali. Kenapa? Saya takut dia stress. Pak Dik, balik lagi, lu juga udah ngomong bahwa kesehatan mental, kesehatan mental berhubungan juga dengan kesehatan perut. Kesehatan perut adalah yang pertama, karena kita mengalung salah satunya kesehatan mental. Salah satunya, nanti kita lihat. Good lifestyle sangat membantu upaya menjaga kesehatan pencernaan, karena kesehatan usus berperan penting dalam banyak sekali aspek kesehatan, termasuk jiwa. Karena itu pola hidup bersih dan sehat menjadi kunci, dan masyarakat diminta untuk membiasakan mengonsumsi makanan segar, bukan kemasan. Jadi, kalau kita melakukan konsumsi makanan yang tinggi, sayur-sayuran, itu terjadi penurunan resiko penyakit-penyakit metabolik. Diabetes, stroke, penyakit jatuh, terus kita lebih happy. Kita lebih tinggi motivasinya, kita nggak kempang cemasan, kita nggak kempang depresi, kita nggak kempang peku, seperti itu ya, Bapak Ibihan. Ternyata-kata itu dipengaruhi oleh kesehatan dari dalam kondisi ciprobiotik. Khusus kita, peran jangkannya ada di sana, dari yang diberikan kita lagi. Itu semuanya berkomunikasi, Bapak Ibihan. Masyarakat juga diminta terus beraktivitas fisik, berolahraga ringan, dan tidak merokok. Agar mereka yang sehat tetap sehat, dan mereka yang pernah sakit, kondisinya lebih baik. Herdian Giri dan Ucandritama, TVR Yogyakarta, melaporkan.